Intro Siapakah Dalai Lama itu? Dalai Lama adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang Tibet Untuk memimpin spiritual dari aliran Gelug atau Yellowhead dari Buddhisme Tibet Kali ini kita akan merenungkan kalimat-kalimat bijak dari Dalai Lama Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan sesama Berikan orang yang kamu cintai sayap untuk terbang Akar untuk kembali dan alasan untuk tetap tinggal Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan, bukan kemewahan Tanpa mereka, umat manusia tidak akan bisa bertahan Waktu berlalut tanpa hambatan Ketika kita melakukan kesalahan Kita tidak dapat memutar balik waktu dan untuk mencoba lagi Yang bisa kita lakukan adalah Menggunakan masa kini dengan hal-hal yang baik Hati yang terbuka adalah pikiran yang terbuka Sangat jarang atau hampir tidak mungkin bahwa suatu peristiwa bisa negatif Dari semua sudut pandang Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian Di dunia luar sampai kita berdamai dengan diri sendiri Melalui kekerasan Kemudian, kamu mungkin memecahkan suatu masalah Tetapi menabur penih untuk masalah yang lainnya Tujuannya bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain Tetapi dari diri kamu sebelumnya Orang yang mengambil jalan berbeda Untuk mencari pemenuhan dan kebahagiaan Hanya karena mereka tidak di jalanmu Bukan berarti mereka tersesat Mata ganti mata Maka kita semua akan menjadi buta Bagaikan pengetahuanmu Ini adalah cara untuk mencapai keabadian Sendok tidak bisa merasakan makanan yang dibawanya Demikian juga Orang yang bodoh Tidak dapat memahami kebijaksanaan orang bijak Bahkan jika dia bergaul dengan orang yang bijak Terdapat pepatah dalam bahasa Tibet Tragedi harus dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan Tidak masalah apapun kesulitannya Betapa menyakitkan pengalaman itu Jika kita kehilangan harapan Itu akan menjadi bencana yang sebenarnya Ingatlah bahwa hubungan terbaik adalah Hubungan yang cintamu satu sama lainnya Melebihi kebutuhanmu satu sama lainnya Setiap hari Pikiran ketika bangun Hari ini aku beruntung masih hidup Aku memiliki kehidupan berharga sebagai manusia Aku tidak akan menyanyiakannya Aku akan menggunakan semua energi untuk mengembangkan diriku Untuk mengembangkan hatiku kepada orang lain Untuk mencapai pencerahan demi manfaat semua makhluk Aku akan memiliki pemikiran yang baik terhadap orang lain Aku tidak akan marah atau berpikir buruk tentang orang lain Aku akan memberi manfaat kepada orang lain sebanyak yang aku bisa Pahlawan sejati adalah orang Yang mengalahkan amarah dan kebenciannya sendiri Pilihlah menjadi optimis Rasanya akan lebih baik Kita dapat hidup tanpa agama dan meditasi Tetapi kita tidak dapat bertahan tanpa kasih sayang manusia Meskipun kamu mungkin tidak selalu dapat menghindari situasi sulit Kamu bisa memodifikasi Sejauh mana kamu menderita dengan caramu memilih untuk merespon situasi tersebut Topik pelas asih sama sekali bukan urusan agama Penting untuk mengetahui bahwa ini adalah urusan manusia Ini adalah pertanyaan tentang kelangsungan hidup manusia Tujuan utama dalam kehidupan ini adalah Untuk membantu orang lain Dan jika kamu tidak dapat membantu mereka Setidaknya jangan menyakiti mereka Jika suatu masalah dapat diperbaiki Jika situasi sedemikian rupa Hingga kamu masih dapat melakukan sesuatu tentang hal itu Maka tidak perlu khawatir Jika masalah itu tidak dapat diperbaiki Maka khawatir juga tidak akan membantumu Tidak ada gunanya mengkhawatirkan apapun Kebahagiaan tidak selalu datang dari pengejaran Terkadang itu datang ketika kita tidak mengharapkannya Sumber utama kebahagiaan bukanlah Uang dan kekuasaan Tetapi hati yang hangat Kemarahan adalah penghancur utama Tentang pikiranmu sendiri Bersikap baik Bila memungkinkan Itu selalu mungkin Ini adalah agamaku yang sederhana Tidak perlu kuil Tidak perlu filosofi yang rumit Pikiranmu sendiri Hatimu sendiri adalah kuil Filosofimu adalah kebaikan sederhana Jangan membenci orang yang melakukan kesalahan Atau hal-hal buruk Tetapi dengan welas asih kamu Harus melakukan apa yang kamu bisa Untuk menghentikan mereka Karena sebenarnya Mereka melukai diri mereka sendiri Serta mereka menderita Karena tindakan mereka sendiri Nilailah kesuksesanmu Dengan apa yang harus kamu korbankan Untuk mendapatkannya Saat menarik nafas Hargai dirimu sendiri Saat mengembuskan nafas Hargai semua makhluk Seluruh tujuan agama adalah Untuk menfasilitasi cinta dan kasih sayang Kesabaran Toleransi Kerendahan hati Dan pengampunan Jika kamu dapat menumbuhkan sikap yang benar Musuhmu adalah guru spiritual terbaikmu Karena kehadiran mereka Memberikanmu kesempatan Untuk meningkatkan Dan mengembangkan toleransi Kesabaran dan pengertian Agamaku sangat sederhana Agamaku adalah kebaikan Sikap berbelas kasih terhadap orang lain Tidak berubah Bahkan jika mereka berperilaku negatif Atau menyakitimu Semoga dengan kata-kata bijak ini Kita dapat merenungkan Dan dapat merefleksikan ke dalam diri kita Untuk kebaikan kita Dan untuk kebaikan semua makhluk Terima kasih telah menonton! Dan sampai jumpa di video selanjutnya!